Halo, balik lagi di channel Rupi Boss Pespa Pada review kali ini kita bakalan ngobrol santai sama temen gue Robin Nah ini motornya, punya apaan aja cerita sama motornya Dan habis berapa dan apaan aja udah diganti sama motornya Kita bakalan ngobrolin lebih lanjut sama brother Robin ini Kenapa ketawa-ketawa anda? Coba cerita, kenapa lu milih Vespa? Kenapa gue milih Vespa? Alasan gue simple sih Don Kayak gue ngeliat orang pake Vespa tuh Kalau kita saling ketemu, kita saling negor lah, saling sapa Walaupun sebenernya kita tuh kayak gak kenal sama dia nih Nah gue suka kayak gitu Justru karena kita kayak gitu Kita yang tadinya gak kenal, jadi kenal sama dia Jadi banyak relasi ya? Jadi banyak relasi kalau bisa dibilang Slogana Vespa tuh Satu Vespa, sejuta saudara Terus Jelasin motor lu ini apa? Tahun berapa? Dan kenapa lu milih ini? Kenapa gue milih ini ya? Iya Jadi singkat cerita tuh Cerita dikit gak apa-apa Don ya? Gak apa-apa, emang itu kan sharing gitu Sharing ya Jadi sebenernya gue tuh udah punya Vespa dari tahun 2015 Don Nah cuman di tahun 2018 itu Gue jual Vespa gue Karena gue ngerasa gue udah bosan lah main Vespa Vespa pertama lu apa, emang? Vespa pertama gue tuh sprint 2015 warna putih Nah Itu masih trivy ya Nah terus Singkat cerita di tahun 2021 kemarin itu Adik gue kan punya Vespa nih Don Nah adik gue itu sempet ada crash lah Kalau bisa dibilang ya Ada kejadian sedikit lah Dia kecelakaan Nah abis itu motor ini hancur Motor sebelumnya? Enggak motor yang ini hancur Motor ini? Iya Ini jadikan nih motor punya adik gue Oh sebelumnya motor adik lu ya? Sebelumnya motor adik gue Nah crash abis itu hancur Nah orang tua gue nih ngasih amanat lah Don Kalau bisa dibilang kayak Udah nih motor Di Kasarnya sih kayak buat gue gitu Akhirnya gue Mau lah Karena yang pertama kenapa gue mau Yang tadinya gue mau Terus Eh yang tadinya gue gak mau Terus tiba-tiba gue jadi mau Karena ini dia warnanya hitam semua Don Nah kalau ini tipenya sih Dia sprint limited edition Note Tahun 2019 Note itu setau gue Dia warna pertama warna hitam Dari Vespa Tuh Dan dia sprint as pertama Iya Terus Juga ada banyak yang lo ubah sih kayaknya ya Iya Berarti sebelumnya ini Ini pernah crash nih motor Ini motor pernah crash Terus udah direparasi semuanya Tapi pas crash itu Itu belum Apa ya Kasarnya kalau bahasanya Belum dimodif lah Don Oh masih standar Masih standar Kalau waktu Itu waktu dipegang sama adik lu Itu masih dipegang sama adik gue Nah jadi pegang sama lu Lu reparasi semua Terus lu modif kayak gini Sejadinya sekarang Betul sekali Ngomong-ngomong modif Modif lu ini total udah habis berapa? Perkiraan Nanti kita bakalan detail Rinci-rincian Apa naju udah diganti Perkiraan aja bisa berapa? Kalau perkiraan sih ya Kurang lebih 35 sampai 40 lah Untuk modif aja ya Itu menurut lu Termasuk kategori Modif tipis-tipis Apa udah langsung head down? Kalau menurut gue sih Modif tipis-tipis lah Gue gak mau bilang modif head down Bahaya nih soalnya nih Kalau bilang head down-head down gini Kita kan head down kan Bukan masalah modif head down Untuk gimana Soalnya gini Don Kita menyesuaikan budget juga Betul Kan selera modif kita punya sendiri Betul sekali Tapi soalnya gini Kalau head down itu kan Kasarnya kan Kalau yang punya emang gak berhak nilai lah Don Yang berhak itu kan orang lain Tapi kalau menurut gue sih ya Ini modif tipis-tipis Tapi kan Modif yang kita pilih Yang lu pilih sekarang ini kan Kepuasan diri lu Pasti lu puas dong Puas Puas banget Tapi emang secara visual Motornya ini ganteng banget sih Sumpah Paduan warna black matte Sama warna glossy-nya Masuk banget Jadi Maco lah kalau lu bilang Tapi emang Nah sekarang kita bahas Apaan aja yang udah diganti Dari depan sampai belakang Lu hafal gak? Hafal Hafal Coba kita Dari depan Apaan aja udah diganti Kalau dari depan ya Ini dari bagian atas dulu nih Don ya Bagian kiri Depan dulu dong Oh kiri depan Oke Coba Kalau dari kiri depan Yang pertama Shok 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 udah gue ganti All in PI801 801 Iya Lalu Terus Kaliper Kalipernya pake Kaliper gue pake Brembo 2 pot Tapi yang Black Yang black itu Black logo merah Terus Disc brake Disc brake gue udah pake Luigi Tapi yang kayaknya ini Yang non floating deh Kalau Luigi emang non floating Ya ini Disc brake Luigi ini Juga lebarnya 220mm Udah paling lebar Idealnya Vespa Jadi si kaliperlu itu Ngegigitnya full Lanjut ada apa lagi Lanjut Ada Cover shock Cover shocknya pake Cover shock gue pake NC project NC project NC project Cover forknya pake Cover fork pake Zellioni Zellioni Ya Gue kayak lagi Wawancara ya Padahal ini motor dia nih Kita lo jelasin lagi Terus Selang rem gitu Selang rem Selang rem Karena waktu itu Pas ganti kaliper itu kan Dia enggak Karena kan kalau selang rem Ori itu kan Dia enggak ini dong Yang enggak panjang Kurang panjang Kurang panjang Jadi gue Dulu ganti Gue ganti yang Lebih panjang Yaitu Hel Pake Oh merek Ya Gue pake Hel Gue pake Hel ini Yang warna Abu-abu Atau hitam gitu Masuk sih Iya Standarnya lah ya Karena kan gue dari awal Sebenernya mau di Vespa ini kan Gue maunya Karena ini Vespa full hitam Jadi gue tuh sebenernya Pengen dia Full hitam semua Modifnya Jadi satu konsep Satu warna ya Satu konsep Satu warna Seleranya dia Bagus sih Berarti kan Terus velg nih Ini velgnya keren sih Velgnya pake apa? Kalo velg gue pake Riesto Oh Riesto 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 Tau kan Riesto Tau banget Nah ini Bannya pake Bannya pake Ini gue pake ADX dong Kebetulan Karena gue suka Ya kalo ADX tuh Gue suka Dia motifnya itu Gak terlalu Apa ya Rame Iya gak terlalu rame Simple gitu ya Simple ya Tapi ini ukuran slumber Atau lu udah Sudah up size Enggak kalo ini Gue udah gue up size Depan belakang Udah gue up size Apalagi nanti diganti Soalnya baut-baut Juga lu ganti Sorry Dislammer sedikit Kita tuh Ngambil videonya Sekarang Jum setengah Neng sore Juga Ada burung Jadi agak berisik Di maklumi Lanjut Baut Kebetulan gue juga udah ganti Gue pake Pro Bolt Baut Tapi gak full ya Oh cuman baut velg doang Enggak Ada di belakang juga Ada beberapa lagi ya Tapi nanti kita jelasin Itu do velg juga udah diganti Gue liat tuh Do velg lu siapa tuh Do velg gue pake Optimistic dong Tapi dia yang Modelnya Roll Royce gitu Oh yang statis gitu ya Iya yang statis Ini di depan aja Gue udah bisa Kalkulasiin Kurang lebih udah habis Hampir 20 sekian Kita lanjut ke bagian atas Bagian atas Sendasi Semua tuh Apa aja Oke Yang pertama Send Nyalain kali ya Boleh Sedikit Lanjut Jadi gue Send pake NC Project dong Send pake NC Project NC Project Tapi ini yang Terbaru ya Jadi gak ada relay Ada relay Oh relaynya nyatu Dia sama kabel Iya dia relay nyatu Jadi yang ada bunyi Juga meminimalisir Kerusakan di relaynya itu Karena kan Banyak orang kan Pake yang ada relaynya itu Kan dia Relaynya sering Error Bukan beritu Bener Jadi emang kadang Bermasalah di relaynya itu Nah juga Coba lanjut lagi deh Lagi Lanjut DASI DASI Di DASI ini Gue pake Tony Scooter Tony Scooter Tapi kayaknya udah mencilak banget Gue repain Gue repain jadi Yang glossy Kenapa gue gak repain yang matte Karena Gue ngeliat dari Sininya dong Dari list Jadi kalau matte lagi Mati takutnya ya Betul Dia bagus sih Pemilihan warnanya tuh Dari list bodynya Dikasih glossy DASInya dibikin glossy LIS headlampnya dibikin glossy Cover panelnya dibikin glossy Jadi gak mati Dan gak bosen warnanya Betul Coba lanjut Terus dari Handle rem Handle rem Handle rem gue pake yang adjust Mereknya Luigi Luigi Ini kurang lebih kayak Tony Scooter lah Oh iya Tony Scooter juga ngelar Lanjut Terus gue pake hand grip Sama stabilizernya itu Full Zeli Hand grip dan balancernya Zeli Oni Terus Headlamp Headlamp gue pake Daymaker biasa aja sih Yang Yang DRL ya Yang DRL ya Terus apa lagi Cockit Terus Monel Monelnya pake Monel gue pake NC doang NC NC Di project Kayak sedetil-detil itu juga Diganti sama dia Jadi Merhatiin banget gitu Biar buat kerapihan motornya Lanjut Lanjut Ini Cover saklar Ini kan Cover saklar ini kan Kalo orinya itu Dia gak warna hitam Krum Dia warna krum Kalo note itu Bawanya krum Ini lu hitamin Lu cet Atau gimana Kalo ini kebetulan Nggak gue repaint ya Jadi gue ganti Pake Gue merek SIP ini Iya setau gue juga ya Kalo cover saklar ini Dicet Atau di E-lock gitu Gimana Itu bakalan ngelupas Pasti Soalnya kan kita Pake slide-slide Buat send Buat apa gitu kan Pasti ngelupas Lama-lama dia Betul Lanjut Ada lagi Ada Ini dari Speedometer Speedometer ganteng banget sih Speedometer ganteng banget Itu yang Wah Kerennya lah Itu speedometer Speedometer ya The one and only The one and only SIP SIP Speedometer aftermarket Satu-satunya baru ada dari SIP doang sih Emang Itu juga ada pemanisnya tuh Ada don Ngerokom dulu ya Kalo kalah judi ya Lanjut Ini Gue pake listnya Dari Jelly List video dari Jelly List video nya Jelly Oni Karena gue pake list ini Supaya lebih rapi aja Diliatnya looknya Dan kebetulan List ini kan warnanya hitam juga Ini buat atasnya aja nih Gue nilai Eh gue sorry Gue tebak harganya Udah abis Kisaran Belasan Hampir 16 ke atas 15 ke atas Keren Keren Ini baru depan doang Sekarang kita bahas belakang Coba bahas dong bagian belakang Yang belakang ya Dari kiri apa kanan dulu nih don Kanan dulu deh Dari kanan dulu Oke boleh Kalo dari kanan Yang pertama Footstep Footstep gue pake SIP Kenapa aja Kenapa gue pilih SIP Karena dia Mungkin dari segi looknya Gue ngeliat lebih bagus sih ya Cuman ya balik lagi ya Namanya kita Modif-modif itu kan selera don Ya bener Bisa jadi barang yang kita bilang bagus itu Belum tentu bagus menurut orang lain Nah Tapi sedikit Gue kasih info Kalo SIP itu emang Buat boncengan Komit gue ya Itu paling nyaman Karena apa Karena pas dibuka Pas di slide itu Dia emang paling panjang Jadi fungsinya buat nore kaki itu Makin enak lah Kalo dibanding-banding Nore kain Lanjut Lanjut ke cover fan Cover fan Cover fan pake? Cover fan gue Kalo gak salah ya Gue pake optimistic Jadi dia bisa Kalo gak salah Gimana gak yakin Gue lupa pokoknya ini kayak Optimistic lah ya Iya optimistic Optimistic Dia bisa Apa sih yang muter-muter gitu don Spinner 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 ya Spinner Spinner Lanjut ada apa lagi Lanjut ke Nalpot Nalpotnya Ini kalo bisa dibilang sih ya Ini bukan yang gue Dimana don ya Orang banyak bilang nih Nalpot yang gue pake ini ya Nalpot kasta tertinggi di Pespa lah Oh sombo Emang apa sih nalpotnya Kenalpotnya Remus Oh Remus Remus emang bagus Gue pake yang Hexacon Hexacon yang karbon Remus itu Sedikit info Remus itu Dia buat Mesin standar Sebenernya emang agak kurang Soalnya Inletnya terlalu besar Sebenernya Remus itu Kalo buat mau di compare Ada yang namanya Nalpot Merek Apra Yang itu 11-12 Dari harga Sama performance Itu sama lah Kurang lebih Cuman ya Selera lagi Kita referensi lagi Buat Kita pake apa Lanjut Lanjut Di bagian Spakbor Gue pake Spakbor Euro Spakbor Euro Tapi dulu karbon ya Itu ya Oh enggak Itu Spakbor Euro Oh iya Spakbor Euro karbon Spakbor Euro udah dikarbonin Tadi tukat ya Gapapa 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 Ya ini Spakbor Euro karbon Tapi bukan Yang part ori ya don Oh fiber Fiber Ini Euro yang fiber Kalo fiber tuh Sebenernya plus minus Kenapa Sebenernya lebih enteng dari part ori Cuma kalo buat masalah presisi Tergantung kita gimana Customan karbonnya Eh fibernya sih Ini karena Tapi bagus sih Bagus dong Kalo yang fiber itu dia enggak rapet dong Sama bodi Nah itu dia Jadi kan Enggak presisi kan Iya Enggak presisi Karena dia kan bukan part original Tapi emang lebih enteng sih Lebih enteng Lanjut Apalagi nih Bagian belakang kayaknya bagus tuh Lanjut ke Stop lamp Stop lampnya pake Stop lamp gue pake Ini unik sih dong Apa tuh Ini stop lamp sebenernya Dari merek NC Project Cuma dia Lampu senjanya itu gue rubah Lampu senjanya Jadi harusnya kan NC Project yang keluaran pertama itu kan Lampu senjanya itu yang dimuter di kanan kiri itu Jadi gue rubah kabelnya Jadi Lampu senjanya itu ada di tengah Tinggal diubah jalur Senjanya doang Iya Jalur senjanya aja yang dirubah Yang untuk rem jadi senjanya Yang untuk senjanya jadi red Iya Cuman gitu aja Itu re-rekt pake? Re-rekt pake yang lokal Re-rekt lokal Tapi bagus Enggak masalah harga Enggak masalah gimana Itu dia Intinya Modif lo sesuai konsep lo Dan itu Jadi kepuasan diri lo Betul Mau berapa pun budgetnya Kalau emang Duluarin banyak Tapi konsepnya gak masuk Kan percuma Sayang juga gitu kan Coba kita lanjut bahas bagian kiri Bagian kiri nih ya Apa aja Afal gak? Bagian kiri Coba kita ngetes dia nih Afal dong Bagian kiri CVT Coverbolt Gue pake Marus Marus Oke lagi Pertanyaan gitu ya Pertanyaan Harus mikir dulu gitu Padahal ini motornya dia Agak lupa dong Lagi banyak Emang orang ini sibuk sih Terus lanjut Ada apa lagi? Lanjut Siok belakang Siok belakang kan tadi udah All-in's yang depan kan Belakang juga All-in's Oh jadi All-in's satu set Yang seri PI Lanjut ada apa lagi? Lanjut ke Loweringnya Loweringnya pake? Loweringnya gue pake Marus Karena biar senada sama CVT Karena Marus itu kan Loweringnya kan Warnanya item merah Kebetulan coverbolt gue udah Marus Jadi Jadi ada aksen-aksen Ada aksen merahnya Kayanya cukup nih Tadulu nih Tadu kasih anakinya Lanjut ada apa lagi? Lanjut Probolt CVT Probolt CVT Itu full Semuanya? Enggak sih Apa aja yang udah diganti Yang di Probolt itu apa aja? Jadi kan tadi awal gue bilang Probolt itu kan gue bilang Nggak full kan? Apa aja? Ini Probolt itu cuma velg depan sama CVT aja sebenernya Velg depan sama CVT? Kalau gue sih lebih yang kelihatan aja Yang kelihatan di mata Iya Yang kelihatan di mata aja Betul Bener-bener Terus ada apa lagi? Kayaknya udah deh Cukup udah itu aja Paling Masa gue hafal sih Modifan lo? Gue aja langsung hafal Paling ini si cover CVT gue kali Don ya Itu udah gue repain jadi hitam Karena kan bawaannya kan Silver? Bawaannya enggak Bawaannya abu-abu kalau gak salah Sama Iya silver Iya sama ya kurang lebih ya Terus? Itu gue repain jadi black matte Black matte? Iya Buka di repain kali? Lebih tepatnya kayak powder coating mungkin Iya di powder coating Jadi tahan panas Tahan panas Jadi gak gampang lotok lah Bener-bener Disipiti dalemnya itu Udah dalem ganti belum? Oh enggak Naik kirian gitu? Enggak Karena dari awal tuh gue Kalau untuk modifan Karena kan kita Selera ya Iya bener Daleman itu Gue gak ganti apa-apa Tapi Saran gue nih Nextnya lo ganti Soalnya lo udah Paket ngapot remus Jadi menyesuaikan Tarikan perputaran mesinnya Juga lebih enteng Jadi lebih enak lo Lebih responsif Oke lah Next Adalah apa lagi yang Dari motor lo ini? Udah sih kurang lebih itu aja Kayaknya kalau gue total total gak mungkin habis 40 lebih nih Bohong nih Itu kan cuma ini dong Apa? Perkiraan Perkiraan Karena kan gue orangnya gak mau sombong Tapi ini Gue total total ya Perkiraan abis lah 60 lebih Buat motor ini aja Oke Motornya sih udah bagus banget nih Coba Siapa tau Ada yang nonton Atau Ya viewer lah ya Mau nanya-nanya Atau Lo ada saran modif gak Buat penonton Atau gimana? Oh boleh Saran ya Saran modif Kalau Sorry Bentar gue potong dulu Emang motor lo keren banget ini Gue pribadi ya Gue gak suka banget Kalau yang OT Gini Juga Perpaduan warnanya juga masuk gitu kan Konsep motornya Oh sama ini dong Gue lupa dong Ini Emblem Emblem Dasi Emblem Dasi Emblem Dasi ya ini gue pake yang Biasalah Roller Royce Tapi yang gold Roller Royce ala-ala Kenapa ya Kenapa gue pilih yang gold? Karena gue sebenernya Emang kalau Roller Royce itu Identiknya sama Ria 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 Mewah 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 Betul Karena kan Gue udah pake all-ins kan Maksud gue Jadi ada warna goldnya gitu Iya betul Gue pengen ada warna gold aja Oke back to topic Coba Kan ada beberapa pikiran Mungkin motornya gak sama Kayak lu gini kan Ada warna lain Ada warna terang gitu Ada warna apa Punya saran gak Buat yang mau modif Misalkan motornya biru Atau motornya yang terang Atau motornya yang gelap gitu Oke saran ya Kalau saran sih Gue ada Kurang lebih sih kalau Kita ngomongin Saran ya Don ya Yang namanya kita modif motor Balik lagi yang tadi gue bilang awal Selera gak selera Selera gak selera Selera gak selera Maksudnya kayak Ada barang yang menurut kita bagus Tapi belum tentu Menurut orang lain itu bagus Berarti ya bener Selera Jadi kan Balik lagi ya Kita modif motor itu Full apa keinginan kita aja Bener Gak usah ngikut Apa kata orang lain Dalam arti gini Kita udah ganti Satu barang Misalnya Pelek misalnya Terus kita bawa jalan nih motor Terus ada orang bilang Oh nih velgnya kurang Kan banyak tuduhan orang-orang kayak gitu kan Pasti 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 Karena kan kita Ya balik lagi Kita modif itu kan bukan buat kesenangan orang lain Bener Buat kesenangan diri kita pribadi Jadi kalau menurut gue Saran gue Kalau modif motor itu Buat kalian nih Udah Sesuai keinginan kita aja Gak usah peduliin orang lain Barang menurut kita bagus kita beli Barang menurut kita jelek Kita gak usah beli Berarti Pertama juga Menyesuaikan budget sih ya Menyesuaikan budget itu udah pasti Jadi Kalau misalkan Mahal juga Kalau gak ada konsepnya percuma ya Terus satu lagi Barang bagus itu Gak harus mahal Itu sih Yang harus Apa ya Orang tuh selalu mikirnya Suka salah Suka salah apa ya Suara salah kapla aja Tapi ya Kita balik lagi gak bisa nyalain mereka juga Yang mikir kayak gitu Karena emang sesuai modif Iya Modif sesuai selera Itu Yang paling penting sih itu Paling gue mau nambahin dikit aja Kalau emang mau modif Ya Cari-cari referensi juga sih Maksudnya biar Kita beli tuh gak ada Penyesalan di kemudian hari Betul Intinya Ya gak apa-apa lah Pikir mateng-manteng Yang penting Barang yang kita beli tuh Hati kita seneng Yang penting kita suka Lo Ada cerita apa lagi nih Yang di motor lo ini Atau Dunia per Vespa Lo bisa lo ceritain Ke temen-temen Dunia Vespa ya Karena kan Sorry ya Karena udah gelap juga nih Jadi Coba singkat aja Singkat Main Vespa Gak perlu Dengerin apakah Tuh orang lain Itu aja sih Dalam arti kayak gini Yang pertama masalah modif Yang kedua Ya kita yang namanya Berteman aja gitu Berteman terus Kayak relasi-relasi Ngumpul-ngumpul Iya Betul Karena kan balik lagi ya Ke prinsip Vespa itu kan Satu Vespa sejuta sodara Benar Jadi kita Tuh Bukan cari musuh sebanyak-banyaknya Bukan drama-drama Bukan drama-drama Aduh Jadi kita gak harus mikirin yang lain-lain lah ya Iya Punya Vespa Riding seneng main-main Udah Udah Ngelepas penat Kita riding Oke kita gak mau berlama-lama juga Kayaknya udah lumayan Malam juga nih Udah jam 6 Udah maghrib Udah bakal tutup Pada video kali ini Segitu aja Yang suka bisa like Comment, share, dan subscribe Juga kalau ada referensi Atau Pertanyaan Yang pengen ditanyain Silahkan komen di Instagram kita Di Boss Vespa ID Atau Bisa komen juga di Youtube Atau Bisa datang langsung Ke bengkel kita Yaitu di Jalan Komplek Impregurasi Kertapawitan nomor 12 Atau ada di Google Maps Sekian Segitunya di video kita kali ini Sampai jumpa See you See you Terima kasih.